Telah 45 tahun sejak PT. Semen Cibinong TBK menjadi perusahaan tercatat di Indonesia. Bursa Efek Indonesia menjadi sarana bagi banyak perusahaan di Indonesia untuk memperoleh sumber pendanaan untuk mengembangkan perusahaannya semakin besar dan maju. Semakin banyak perusahaan di berbagai sektor industri yang go public menjadi perusahaan tercatat. Dari mulai sektor energi, sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor barang konsumen primer, sektor barang konsumen non-primer, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor properti dan real estate, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi dan logistik. BEI, yang jumlah perusahaan tercatat saham baru dan total fundraisenya tertinggi di ASEAN pada tahun 2021, menganggap pencapaian 800 perusahaan tercatat ini sebagai pencapaian bersama, yang tak lepas dari dukungan pemerintah Indonesia. OJK, SRO, dan seluruh stakeholders pasar modal. BEI, terus berkomitmen untuk menjadi rumah pertumbuhan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. BEI percaya, dengan upaya baik segala pihak, tidak lama lagi seribu perusahaan tercatat akan terlampaui. Mari, jadilah besar dengan go public, bersama membangun negeri. BEI, terus berkomitmen untuk menjadi rumah pertumbuhan bagi perusahaan tercatat. BEI, terus berkomitmen untuk menjadi rumah pertumbuhan bagi perusahaan tercatat.